Halo Cez Kita langsung ke papan untuk menyimak jebakan catur yang diberi nama Jebakan catur Damiano Defense Oke kita sebagai putih membuka dengan E4 dan dijawab dengan E5 Kuda F3 lalu pion F6 melindungi pion Maka pada waksi ini kita kuda makan pion Dan kita dipastikan menang pada posisi seperti ini kawan-kawan Oke langkah terbaiknya disini bagi hitam ya tidak memakan kuda ini kawan-kawan Nah kalau hitam tertarik dengan pion makan kuda jelas kita unggul jauh setelah ini Kita gerakan menteri skak Ya kalau pion menutup kalian tahu menteri makan pion Forking terhadap benteng dan kita unggul kualitas Ya di video short ada yang berkomentar lebih baik raja ke E7 Oke kita akan bahas kali ini jika raja ke E7 Maka menteri makan pion skak Raja wajib F7 karena langkah satu-satunya Maka gajah skak Ya di sini kemungkinan pion D5 akan dimainkan Ya melindungi raja sekaligus membuka jalan bagi gajah Maka gajah makan pion skak Raja G6 maka pion H4 Ya silahkan lagi melakukan skak Dan jika di sini pion H5 Maka langkah gajah makan pion Mengancam benteng Dan pada wajib ini jika lawan benar-benar masih polos Dia akan gajah makan gajah Maka kita luncurkan menteri F5 skak Raja H6 maka pion D4 skak Ya gimana lagi kawan-kawan Ya tentu ditutup dengan pion Maka gajah makan gajah skak Ya mendapatkan menteri Kalau menteri makan gajah Pion makan menteri skak Oke kemana lagi Raja mundur Nah saya kira pada wajib ini Kita pasti menang kawan-kawan Dan menurut saya tidak perlu dilanjutkan Ya silahkan dilanjutkan sendiri Oke ces ini jawaban saya dari Komentar anda di video shot saya Jika Raja ke E7 Oke terima kasih telah menyimak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya